Hai assalamualaikum teman-teman ketemu lagi dengan saya di swatmoko semoga yang nonton video saya ini sehat selalu ya lancar rezekinya yang pasti berkah oke teman-teman saat ini saya lagi di kampung lagi mudik di kota apel jadi di sini tuh sering mati listrik terus adik saya itu punya lampu emergency Hai lampu emergency nya nggak bisa nyala baterainya swat oke Hai lampunya udah saya bongkar lampu ini awalnya menggunakan baterai ini dua biji dipasang secara paralel ini tegangannya sekitar 4 volt lalu mati dan nggak bisa di cas beberapa bulan lalu bulan apa tahun ya lupa aku baterainya saya ganti menggunakan baterai hitium 18650 dua biji saya paralel lampunya jadi nyala normal terus kemarin itu kata adikku lampunya udah nggak bisa nyala pakai baterai bisa nyala kalau di cas cas Oke sedangkan Hai nyalanya pun pada saat di cas itu nggak bisa terang Hai nggak bisa terang dan lampunya nggak bisa mati harusnya kalau disentuh di saklarnya sini saklar sentuh itu lampunya mati Hai maksudnya Hai maksudnya Hai maksudnya lampunya bisa nyala hidup gitu nyala hidup nyala mati bisa nyala dan mati Hai ternyata lampunya yang warna putih ini nggak bisa mati nah ternyata transistornya shot atau konslet Hai transistornya itu tipenya Hai tipenya Hai tipenya D965 Hai kelihatan ya Hai kelihatan ya Hai D965 oke kemudian Hai saya ganti menggunakan C9014 Hai 9014 ini Hai BCNya beda dengan Hai D965 Hai tuker posisi kakinya Hai lampunya bisa nyala tapi nggak bisa terang Hai kemudian saya ganti menggunakan transistor Hai 945 C945 Hai yang sekarang terpasang transistornya di sini hai 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 sama nggak bisa terang juga nah Hai tadi coba saya carikan transistor Hai sama baterai transistornya tipe D400 yang ampere nya lebih besar Hai saya belikan dua biji karena yang terpasang juga memang dua biji Hai di paralel biar kuat arusnya Hai terus untuk baterai nya Hai karena baterai litiumnya juga udah sawak udah mati yang ini yang 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 biru itu 18650 mati saya ganti yang ini ini tegangannya 4 volt kita ukur Hai di Hai di Hai di Hai satuan maksimal 12 volt jadi pakai indikator yang tengah hai 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 sekarang kita ukur Hai 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 haielin Kita ukur ya. Ini probenya kurang runcing jadi suka nggak connect nih. Tegangannya 4 kurang, mungkin karena belum di charge ya. Itu masih di bawah 4. Warnanya, tulisannya hitam jadi ikut garis-garisnya yang atas. Yang satunya, sama, sekitar 3,7. Oke, kita coba pasang ya lampunya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita solder dulu baterainya. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati untuk masalah penyambungan baterai kita harus berhati-hati teman-teman ya pastikan kutub negatif dan positifnya itu jangan sampai terbalik di baterainya sudah ada tandanya fokus, fokus, fokus kelihatan ya ada negatif dan positif yang bawah itu negatif atasnya positif selamat menikmati transistor yang barunya belum kita pasang kita tes jadi ini lampunya ada dua yang satu ini lampu terang yang satu lampu terang terus yang kecil itu lampu senja atau mungkin lampu tidur ya lampu tidur terus lampunya ini kita bisa atur terang redupnya dengan cara kita tahan saklar sentuhnya nah ini jadi makin redup kemudian bisa kita pindah ke lampu kecil atau lampu tidur ini juga bisa kita redupkan kalau dari posisi redup kemudian kita ingin bikin terang kita tinggal pencet yang lama dia akan makin terang kita bisa juga mematikannya melalui saklar on off nya yang ada disini ini akan memutuskan jalur baterai sekarang saya akan uji coba transistor yang terpasang ini transistor C945 yang tidak bisa terang nyalanya kelihatan ya C945 ini akan kita ganti dengan transistor D400 sebelum kita lepas transistornya kita akan tunjukkan ketika kaki emitter dan kolektornya di jumper itu cahayanya bisa lebih terang oke lampunya kita balik aja ya biar enggak silau kemudian kaki kolektor dan emitternya kita coba jumper nah terlihat kan kita dapati lampunya nyalanya semakin terang mudah-mudahan dengan nanti kita ganti transistor yang HFE nya lebih kecil atau arusnya lebih besar si lampunya ini bisa makin terang nyalanya seperti sedia kalah oke teman-teman transistornya sudah saya ganti yang tadinya 945 sekarang jadi D400 sekarang kita akan tes nyalanya dulu selamat menikmati Hai ini kondisi nyala paling terang kita coba shotkan lagi di jalur connect apa kaki emitter dan kolektornya Hai merduk Hai ini kondisi makin terang maaf kondisi paling terang maksud saya kalau kita shotkan di kaki emitter dan kolektornya Hai ini masih bisa lebih terang nah Hai saya curiga Hai ada resistor atau dari IC nya ini yang bermasalah mungkin kalau resistor nilainya hambatannya makin besar jadi misalkan ini yang terpasang adalah Hai apa ya 220 Ohm Hai itu yang warna merah-merah coklat 220 Ohm itu adalah jalur ketrigernya basis ke kaki basisnya dua transistor D400 ini mungkin mungkin saja dia nilainya semakin melar atau bisa juga itu ada R100 Ohm sebagai suplai ke IC yang lapan kaki itu mungkin nilainya berubah Hai coba kita ukur dulu ya hai 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 aduh avonya enggak ada baterainya teman-teman ini sekarang udah malam dan mau cari baterai agak susah di kampung warungnya tutupnya habis maghrib hujan lagi males keluar hai 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 saya akan coba jumper di jalur suplai ke IC nya yang yang lapan kaki itu itu di suplai sama Hai tegangan dan arusnya dikecilkan oleh resistor 100 Ohm ini saya akan tambahkan resistor dengan nilai 150 Ohm hai 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 kita uji coba semoga nyalanya bisa lebih terang Hai ini di jalur input tegangannya hai 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 Oke, mungkin resistornya terlalu kecil Hambatannya jadi di bawah 100 Jadi dia tidak mau nyala Sekarang yang di jalurnya Resistor yang kebasisnya Transistor D400 Coba kita tambah Ini saya tambah nilainya 330 ohm Warnanya oranye-oranye coklat Ada peningkatan dikit Coba kalau resistornya kita jumper Dengan yang 150 ohm Ya lumayan ada peningkatan Jadi lebih terang sedikit Oke, jadi saya akan pasang yang resistor yang nilainya 150 ohm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Resistor yang sudah terpasang Kita coba lagi Terima kasih telah menonton! 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 Sudah sedikit meningkatkan! kaki transistornya lupa belum dipotongin kemudian ini ada terlihat satu tempat transistor yang tidak terisi ini adalah transistor mute atau transistor untuk mematikan ketika lampunya di charge jadi pada saat lampunya ini di charge lampunya akan mati dengan sendirinya karena jalur basisnya transistor D400 itu disotkan ke ground oleh transistor C945 ini ini ada satu C945 yang fungsinya untuk mematikan lampunya ketika di charge ini kemarin saya lepas karena saya curiga apa gara-gara transistor ini nyala lampunya tidak bisa terang gitu ternyata bukan jadi transistor yang ini sekarang akan saya kembalikan lagi ke tempatnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati kita coba lagi setelah transistor blokirnya terpasang sekarang kita coba charger lampunya dan sampai jumpa di video selanjutnya oke kita colok ya nah sekarang posisi ngecas lampunya mati kemudian ketika anggap aja mati listrik maka lampunya akan menyala dan bagusnya lampu ini dia akan menyala sesuai settingan sebelum dia di charge misalkan ini kita nyalakan di nyalanya yang redup gini lalu kita cas oke lampu merahnya menyala saat mati listrik lampunya masih tetap menyala dengan kondisi sebelum kita cas yaitu dengan posisi lampunya agak redup oke ini adalah video singkat perbaikan lampu emergensi yaitu penggantian baterai ini yang biru ini udah mati kemudian penggantian transistor dan perakitan oke untuk perakitan perakitannya saya gak akan record biar videonya gak terlalu panjang ini aja udah terlalu panjang ya sampai setengah jam oke bagi teman-teman yang suka dengan video saya boleh tinggalkan like nya kalau yang gak suka mungkin bisa kasih masukan di kolom komentar mungkin punya usulan atau apa karena saya disini juga masih tahap belajar bagi teman-teman yang ingin menyaksikan video saya berikutnya atau eksperimen berikutnya boleh subscribe di channel saya di bawah ada tombol subscribe itu gratis teman-teman juga gak usah khawatir tidak akan dikenakan biaya oke selamat menikmati selamat menikmati